Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu salamu'an rasulillah, wa hasbun'allah, wa ni'man lukillah, haulahu wa la quwwata illa billah. Saya merasa sedang tersesat dirimba para ilmuwan, para ulama ini. Karena saya juga bukan tempatan Timur Tengah. Kalau Pakistan ini saya nggak tahu di mana. Apakah masuk Timur Tengah atau tidak. Tidak juga toko nasional. Karena saya belum pernah tinggal di Indonesia cukup lama. Saya sudah meninggalkan Indonesia sejak umur 18 tahun. Jadi rasanya saya ini sedang tersesat. Tapi saya merasa ingin mendapat keberkahan dari para ulama. Maka saya berbahagia bersama pada pagi hari ini waktu New York. Melihat peristiwa-peristiwa terakhir di Amerika ini, ada dua hal penting barangkali yang perlu kita pelajari. Yang pertama, Corona mengajarkan bahwa ternyata yang namanya support itu tidak ada pada makhluk. Ada pada Allah SWT. Amerika sebagai negara yang selama ini dikenal sebagai super power, ternyata kebingungan menghadapi satu makhluk yang tidak nampak di puluh mata kita. Menandakan bahwa mari kita semua berusaha terus-menerus menjadi hamba-hamba Allah yang mutawadik. Yang kedua, gelombang demo besar-besaran di Amerika saat ini tentu mengajarkan kepada kita semua bahwa di saat masyarakat kehilangan sense of justice, rasa keadilan, maka itu akan menjadi bom waktu pada saat-saat tertentu. Dan ini tentunya menjadi pelajaran untuk kita semua dan lebih khusus lagi bagi Bapak dan Ibu yang sedang berada pada posisi kepemimpinan. Judul saya singkat sekitar tiga menit tentang Islam di Amerika. Mungkin ada satu hal yang saya ingin luruskan. Ada semacam persepsi yang mengatakan bahwa Islam di Amerika itu adalah agama baru. Padahal jauh sebelum kelembus menemukan The New Land atau pulau baru yang disebut Amerika ini, Islam sesungguhnya sudah sampai di kepulauan yang disebut dengan Indian ini. Karena dulu ada asli Amerika yang disebut Native Indian American. Ada bukti-bukti di gunung-gunung Colorado di mana ada tulisan-tulisan berbahasa Araf yang menurut citatan sejarah bahwa yang sampai ke sana adalah saudara-saudara kita di kalangan Muslim dari Latin. Karena mereka pernah menjari negara-negara Islam dibawa pemerintahan Sepanyol ketika itu. Ada juga tersantan sejarah yang mengatakan bahwa Islam sudah sampai di daratan Amerika dibawa oleh ekspedisi Cina sebelum kelembus sampai ke daratan ini. Tapi yang menjadi masalah kemudian adalah bahwa Islam selalu dipersedihkan sebagai agama baru. Tentu ini menjadi bahagia dari upaya untuk melemahkan. Sebab kalau dikatakan agama baru, agama imigran, agama pendatang, maka berarti selalu diinspirusikan sebagai tamu. Jadi ini barangkali yang perlu kita ubah satunya. Yang kedua, bahwa Islamophobia itu adalah bukan barang baru di Amerika Serikat. Tapi merupakan citatan historis negara ini. Islamophobia memang menjadi sangat nampak ketika terjadi 9-11. Tapi 9-11 dari tahun 2001 hanya the pinacle, hanya puncaknya saja. Karena seolah-olah bangsa Amerika ketika itu telah menemukan justifikasi atau pembenaran bahwa apa yang dituduhkan kepada Islam selama ini adalah benar. Islam dituduh sebagai agama kekerasan, Islam dituduh sebagai agama teroris, ternyata sekarang Amerika diserang oleh teroris. Dan kebetulan dituduh adalah orang-orang Islam dan Islam sebagai inspirasi daripada serangan teroris tersebut. Maka 9-11 seolah-olah menjadi pembuktian dari tuduhan-tuduhan kepada Islam selama ini. Namun demikian, Alhamdulillah, walaupun banyak yang menyangka bahwa 9-11 adalah kuburan bagi Islam di Amerika Serikat, mereka sudah punya rencana, Allah punya rencana, tapi insya Allah rencana yang terbaik dan pasti berlaku adalah rencananya Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata 9-11 atau peristiwa 9-11-2001 menjadi awal momentum kebangkitan Islam di Amerika Serikat. Dan hingga saat ini di mana-mana disebutkan bahwa minimal setiap tahun sekitar 20 ribu orang Amerika masuk Islam. Dan kalau sebelum 9-11, yang banyak masuk Islam adalah F4 Amerika yang dipenjara-penjara, setelah 9-11 yang banyak masuk Islam adalah dari kalangan Latin, orang-orang Hispanik, mereka anak muda, berpendidikan profesional, sehingga Islam semakin dikenal, bukan saja secara kuantitas, tapi yang terpenting adalah secara kualitasnya. Ada dua orang wanita muslimah yang terpilih menjadi kongres dan membuat catatan sejarah baru dalam sejarah perjalanan Amerika. Tapi saya tidak ingin berbicara panjang mengenai itu. Yang saya ingin sampaikan adalah bahwa ada satu fakta yang harus kita yakini dan menjadi keyakinan kita, bahwa Islam ini semakin ditindis, semakin terangkat. Semakin diredam, semakin maju. Dan ini bukan sebuah konsep, tapi berdasarkan pengalaman-pengalaman yang kita miliki di Amerika Serikat ini. Ketika Donald Trump terpilih, tentu kita sadar bahwa Donald Trump ini adalah seorang presiden yang sering disetilahkan sebagai presiden yang unpresidential. Jadi karakternya tidak menampakkan sebagai seorang presiden. Di saat-saat masyarakatnya berdemo, kemudian mereka mengatakan, ayo kita tandingi, kita keluarkan namanya National Guard. Padahal itu adalah seolah-olah bertanding dengan masyarakatnya sendiri. Donald Trump adalah seorang yang sangat anti-Islam. Kembaran kali saat ini satu-satunya tokoh atau presiden di Amerika yang belum pernah mengucapkan selamat Ramadan dan selamat idul fitri. Ada tradisi buka puasa di White House, selama Donald Trump tidak pernah lakukan buka puasa di White House. Itu satu indikasi kecil saja bahwa presiden Amerika sekarang ini adalah seorang yang cukup anti-agama Islam. Maka saya ingin mengatakan begini, kalau dulu Islamofobia itu dari pinggir-pinggir jalan, sekarang ini Islamofobia justru keluar dari White House. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk ragam kebijakan. Salah satu kebijakan yang pernah diambil oleh Donald Trump adalah dari tahun 2017 yang lalu, akan mengeluarkan sebuah aturan yang melarang orang Islam masuk Amerika. Namanya Muslims Ban. Alhamdulillah sekali lagi, justru di saat Donald Trump mengeluarkan aturan seperti itu, banyak di antara orang-orang Amerika sendiri yang kemudian menentang. Saya masih ingat di tahun 2017, bulan April, saya mengadakan demonstrasi besar-besaran di kota New York, temanya Today I'm a Muslim Too. Hari ini saya juga Muslim. Puluhan ribu orang keluar ke Times Square di pusat kota New York, banyak dari Yahudi, dari Kristen, dari Hindu, dari Buddha, untuk mengatakan hari ini saya juga Muslim. Artinya apa? Kita berhasil membangun solidaritas, membangun simpati. Barangkali saya ingin tutup dengan ini. Dengan peristiwa corona ini memang tidak ada hubungannya dengan Islam. Tapi kita justru orang Islam menghubung-hubungkan dengan Islam. Kenapa? Karena ternyata apa yang dianjurkan selama terjadinya COVID-19 ini, semuanya ada dalam agama kita. Cuci tangan. Kita melakukan itu minimal lima kali sehari semalam. Konsep karantina. Itu adalah dari Rasulullah SAW. Saat ada wabah di sebuah kota, jangan keluar. Di saat ada wabah di sebuah kota, jangan ke sana. Ini adalah konsep karantina. Maka Alhamdulillah kita menampilkan Islam di saat musibah seperti ini. Bukan cuma itu, bahkan kita menampilkan Islam sebagai solusi. Kita mengumpulkan dana, memberikan bantuan, bahan makanan kepada tangga-tangga kita yang memerlukan. Yang terakhir sekali ini adalah demo-demo tentang rasismo di Amerika. Dan perlu kita pahami bahwa rasismo di Amerika itu adalah penyakit asal yang saya istilahkan dosa asal dalam tulisan saya yang terakhir. Original scene. Karena sejak berdirinya negara ini, perlakuan kepada minoritas sudah sangat diskriminatif dan rasis. Sejak orang Eropa datang ke negara ini, Indian-American dimarjinalkan. Bahkan terjadi nihilalisasi, dihilangkan. Mereka tinggal di gunung-gunung yang tidak perhatikan pembangunannya. Afro-American juga datang demikian. Para Hispani pun datang demikian. Jepang juga datang demikian. Sampai orang Islam pun diperkenalkan. Maka yang namanya rasismo di Amerika itu adalah dosa asal. Maka dosa yang paling besar di Amerika ini adalah ketidakadilan. Tapi ada satu hal. Disinilah kemampuan Amerika. Dan ini pelajaran penting bagi kita. Bahwa tidak ada peperangan yang sedahsyat saat ini daripada peperangan persepsi. Dan siapa yang memenangkan peperangan persepsi itu, dialah yang akan memenangkan dunia ini. Amerika adalah banyak hal menang dalam persepsi. Amerika itu demokratis. Amerika itu adalah toleran. Amerika itu adalah kebebasan. Amerika itu adalah menghargai minoritas. Tapi itu lebih kepada persepsi. Maka sekali lagi kita umat Islam sedang menghadapi peperangan besar. Dan peperangan itu adalah persepsi. Saya ingin menutup ini barangkali mengatakan begini, Alhamdulillah perkembangan Islam terus menerus. Dan optimisme kita mengatakan bahwa yang namanya kebenaran selalu bersama, kemenangan selalu bersama dengan kebenaran. Satu konsep yang harus kita pegangi. Kebenaran akan selalu bersama dengan kebenaran. Dan insya Allah Islam akan memenangkan pertarungan atau perjalanan ini. Cuma satu pertanyaan saja. Apa yang bisa kita mainkan? Dan pertanyaan ini menjadi homework kita bersama. Karena jangan sampai kita justru menjadi hijab. Dari kemungkinan Islam bangkit ini. Dan tentunya kita sebagai bangsa Indonesia, negara Muslim terbesar. Selain memang amanah iman dan Islam kita untuk berada di garda terdepan untuk menyampaikan Islam ini, itu juga menjadi amanah konstitusi kita. Karena konstitusi kita mengatakan bahwa bangsa ini harus berada di garda terdepan untuk membangun kedamaian dunia. Dan salah satu cara penting untuk membangun perdamaian dunia adalah menghadirkan Islam di seluruh perusahaan dunia ini. Karena Islam adalah perdamaian. Saya kira demikian. Terima kasih kehormatan berada di tengah. Bapak dan Ibu, mudah-mudahan Allah merilai kita semua. Mohon doa untuk kami di sini. Buya Yahya, menyebut pesantren tadi, kami juga berupaya mendirikan penduduk pesantren di Amerika, insya Allah. namanya pesantren Nur Inka Nusantara Madani. Adhan Allah, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.